Kepada pejabat-pejabat daerah, peti gubernur, bagaimana nanti diatur, ditata sistem pemilu yang lebih baik, pemilu kadang yang lebih baik, tidak high cost, bagaimana mereka juga diberikan penghasilan di hukum. Kalau itu bisa dilakukan, mereka tidak akan korupsi. Artinya kalaupun korupsi, maka itu harus memberikan sanksi yang keras bila perlu. Presiden harus berani mengeluarkan perpuhukuman mati bila perlu. Jangan program-program yang bagus, karena bukannya program saya itu dihentikan, ganti program baru, yang kadang-kadang. Kadang-kadang itu namanya saya berubah, tapi karena namanya berubah, akhirnya caranya pun berbeda. Akhirnya dia tidak mencapai tujuan. Nah itu yang paling penting, bahwa pembangunan itu harus berkelanjutan. Tidak ada istilahnya perubahan, revolusi, tidak ada. Yang jelas beliau sudah selesai dengan dirinya, itu yang pertama. Yang kedua, anaknya sendiri cuma satu dan itu juga sangat mandiri. Jadi tidak akan cawe-cawe ikut ngurus-ngurus si proyek. Saya yakin itu. Saya yakin. Dulu anak-anak yang onno juga begitu. Saya sibuk katanya di solo. Itu anaknya banyak. Kalau ini anaknya satu, harta Pak Prabowo saja tidak cukup, tidak kurang-kurangnya untuk putra beliau. Menjaga nama beliau ini tidak gampang. Kalau banyak orang, apalagi sekarang begitu Pak Prabowo, kan seperti semut. Dan saya justru berbeda. Sejak beliau menang, saya tidak muncul-muncul. Apakah beliau mampu mewujudkan janji-janjinya? Kalau bagi kami yang cukup lama mendukung beliau, kita yakin beliau mampu mewujudkan itu. Tapi kepada masyarakat luas, saya mengharapkan kita tidak perlu untuk mencurigai terlebih dahulu. Assalamualaikum Wr Wb. Sobat R.H. sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren! Ya, sama di R.H. sekalian. Saya di kediaman Marzuki Ali. Assalamualaikum Wr. Wb. Atau Kando. Pasal saya panggil bro? Kualat. Saya kualat. Jadi sama dengan Pak Marzuki ini biasa panggil Kanda ya. Jadi Kanda atau Kando ya. Dulu panggil Pak, tetapi begitu beliau pensiun, saya panggil Kanda atau Kando. Karena ya usia beda-beda 2 tahun aja cuma. Sehat Pak Marzuki ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Usia berapa sekarang Pak Marzuki? Yang jelas kepala 6. Oh kepala 6 ya. Jadi beliau ini ketua DPR tahun 2009-2014 ya Pak Marzuki. Setelah itu kelihatannya lama vakum di Partai Demokrat. Masih di Partai Demokrat atau enggak? Sudah tidak lagi. Tidak lagi sejak? Sudah istirahat. Sejak? Ya udah berapa tahun yang lalu. Oke. Tapi saya dengar kabar-kabarnya termasuk daya hatnya Prabowo. Sejak bertemu tahun 2014, secara kedua, saya melihat bahwa Pak Prabowo itu punya cita-cita yang bagus. Dan punya komitmen, sejak itu saya selalu mendukung beliau untuk jadi pemimpin. Oke. Itu sejak 2014? Iya. Berarti 2014 dengan Hatta Rajasa, 2019 dengan Sandi Uno, 2024 dengan Gibran Raka Buming. Enggak menyesal Pak? Kalau pilihan tidak pernah menyesal. Oke. Jadi sebelum kita mendukung tentu kan sudah dipertimbangkan. Soal kalah itu biasa. Kan dua kali kalah. Iya. Bahwa yang ketiga pun ya kalau ditakdirkan kalah itu resiko daripada perjuangan. Kita komit kalau kita dukung ya sampai tuntas. Karena kan belum jadi presiden. Kalau belum jadi presiden belum teruji apakah janjinya dipenuhi atau enggak. Oke. Jadi beliau berjanji, janjinya bagus untuk rakyat. Dan kita lihat nanti di 2024. Jadi 2024-2029. Sama 2029. Karena kenapa? Karena dua kali pemilu kalah kan. Artinya janjinya kan enggak bisa direalisasikan. Jadi sobat yang sekalian saya sengaja mengundang atau menginterview Pak Marzuki Ali. Karena biar objektif juga. Karena kan saya mungkin dianggap bagian dari dayatnya Anies Bezuedan. Padahal dayat Anies dan dayatnya Prabowo Subianto bisa duduk satu meja. Karena kita sudah lama kenal. Bahkan sebelum soal-soal yang begini. Sebetulnya demokrasi ya seperti ini. Jadi tidak harus bawa ke dalam hati, selesai pemilu, ya kita kembali seperti biasa. Kenapa harus kita harus tidak berhubungan. Kan lucu-lucuan kan lucu. Kadang-kadang orang udah pilkada, enggak teguran lagi. Kita katanya nganus sistem demokrasi. Tapi tidak paham. Tapi ada persoalan serius Pak ya. Sebenarnya kan ini kan kita bukan soal apakah bertegur sahabat atau tidak. Tapi kan kita bicara memilih pemimpin yang terbaik kan. Karena itu ini kan pertaruhannya Republik. Kalau salah memilih pemimpin ya seperti sekarang ini. Ya saya frankly speaking Pak ya. Saya pikir kita salah pilih pemimpin selama 10 tahun terakhir. Utang luar negeri, utang pemerintah 8 ribu triliun. Kemudian pertumbuhan ekonomi di bawah yang ditargetkan. Kemiskinan itu juga begitu. Eh demokratisasi juga rendah. Jadi segala aspek turun termasuk HDI dan lain sebagainya. Nah pertanyaannya adalah kalau dari sisi saya, saya terus terang pesimis dengan pemerintahan yang baru nanti yang terbentuk. Pertama dia mewarisi infrastruktur politik ekonomi hukum yang tidak sedang baik-baik saja. Dan itu butuh nyali, butuh keberanian, butuh resources untuk mengatasi dan memajukannya. Yang kedua, apakah iya Prabu akan tahan dan sehat dalam mengerjakan hal-hal yang sangat rumit dan komplikatif. Tapi dari sisi saya pesimis, dari sisi Pak Marzuki saya ingin Bapak mengeksplor sebanyak-banyaknya. Silakan Pak Marzuki. Ya pertama tadi Pak Jokowi ya, saya 2 tahun pemilu nggak milih beliau. Jadi nggak ada penyesalan bagi saya. Kalau Pak Adinda Reflik kan dulu kan ikut beliau di 2019. Artinya di dalam pemilu kan sebagai pendukung daripada Pak Jokowi wajar saja kalau merasa kecewa. Tengah, saya klarifikasi Pak Marzuki. Saya tidak pernah menjadi tim sukses, tidak pernah mendukung sebenarnya. Yang ada adalah saya punya preferensi. Jadi saya tidak pernah masuk tim apapun, hanya omon-omon di media saja. Maksudnya sebagai pengamat, saya punya preferensi untuk mendukung Jokowi. Sama seperti kalau sekarang saya masuk tim memang. Nah itu saja. Silakan Pak. Saya tidak tim, tetapi yang namanya pendukung kan tidak harus di tim. Oke. Kita bisa kerja di luar, tidak harus ketemu. Kita menggalang pemilih, supaya memilih. Itulah sebenarnya tim yang sebenarnya. Artinya kita kerja tanpa ada rasa untuk mendapatkan sesuatu. Karena kita yakin bahwa yang kita dukung ini adalah orang yang bisa membawa inusial lebih baik. Oke. Jadi tidak perlu masuk tim pun, kita harusnya bisa melakukan sesuatu agar orang yang kita dukung itu bisa mendapatkan nama lah, paling tidak. Nah, terkait Pak Prabowo. Pertama, saya yakin beliau akan komit dengan apa yang dia sampaikan. Itu dulu. Oke. Bahwa beliau berjanji dan beliau sering mengucapkan janji-janjinya. Dan saya yakin beliau akan komit dengan janji-janjinya. Yang pertama. Yang kedua, saya yakin beliau sudah sangat paham tentang bangsa ini. Dan sudah sangat paham berbagai masalah yang dihadapi bangsa ini. Khususnya berbagai persoalan korupsi yang beliau sering sampaikan. Beliau bagaimana mengatasi masalah korupsi yang semakin masif. Dan itu berulang-ulang beliau sampaikan. Yang kemudian beliau juga menyampaikan kekayaan Indonesia yang mengalir keluar. Itu juga bagian komitmen beliau. Nah, saya yakin dengan kekuasaan beliau sebagai presiden. Beliau akan melakukan itu. Dan harapan kita, harapan ya. Patai-patai pendukung Pak Prabowo. Ya harus komit juga dengan apa yang dicita-citakan oleh Pak Prabowo. Dan itu adalah harapan dari seluruh rakyat Indonesia. Kita harapkan partai-partai politik tidak mementingkan kepentingan partai. Tetapi setelah mereka bergabung, mendukung Pak Prabowo, artinya mendukung program-program Pak Prabowo. Kalau mendukung program-program Pak Prabowo, artinya mereka akan mendukung apapun yang akan dikerjakan, akan dilakukan oleh Pak Prabowo dalam masa pemerintahannya. Itu harapannya. Walaupun harapan ini sebenarnya harapan yang kadang-kadang kita katakan sesuatu yang agak pesimis ya. Karena kita tahu kondisi partai. Kalau pesimis saya, aduh. Kondisi partai kita. Kondisi partai. Bukannya masalahnya Pak Prabowo. Tapi kondisi-kondisi partai kita ini yang sampai sekarang yang memang perlu harus dilakukan reformasi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya nanti, ini harusnya pemilu kada ini sudah harusnya dilakukan juga langkah-langkah supaya pemilu kada itu tidak mahal. Oke. Kalau pemilu kada mahal, maka mau nggak mau, suka nggak suka, pasti mereka akan terjerat dalam kasus-kasus korupsi. Pasti akan berusaha untuk membalikan dana yang mereka telah keluarkan. Itu sudah normal. Orang keluar banyak dan walaupun niatnya untuk mengabdi, walaupun ya, kata kutip, niatnya untuk mengabdi. Ini, tetapi kalau modal yang dikeluarkan banyak tentu kan harus mengembalikan modal. Tidak mungkin kan modal itu dikeluarkan dari kantongnya sendiri. Pasti ada sponsor dan sebagainya. Nah, ini yang kita agak khawatirkan karena sistem pemilu kita yang sangat high cost. Di mana untuk mendapat dukungan partai saja harus sudah keluar uang miliatan. Untuk mendapatkan suara juga harus keluarkan uang miliatan. Untuk lain-lain sebagai juga harus melakukan demikian banyak biaya. Maka dana yang keluarkan itu sangat signifikan dan itu justru akan mempengaruhi pada saat mereka nanti berkuasa. Ini realita yang kita hadapi. Makanya kondisi ini kan akan dihadapi oleh Pak Prabowo pada saat nanti memimpin. Bagaimana beliau untuk mengawasi pemerintah-pemerintah daerah agar dana yang dialokasikan itu betul-betul digunakan ke rakyat. Jadi dana yang memang sedangkan susah payah dikumpulkan oleh pemerintah pusat melalui kementerian keuangan ataupun nanti ada badan pemerintah negara setelah dikumpul, dialokasikan ke daerah untuk membantu fiskal daerah. Lalu bagaimana dana itu bisa dikerjakan dengan baik, dengan efektif dan efisien. Itu yang paling penting. Bagaimana mengawasi dana-dana yang dialokasikan ke daerah. Itu yang berat. Karena mayoritas dana itu akan dibagikan ke daerah. Jadi enggak gampang. Kalau kita bicara mengenai ini, kandah kan paham betul mengenai manajemen. Kalau kita bicara tentang SWOT misalnya, kira-kira apa? Strength, kemudian threat, weakness, opportunity. Dari empat segi ini mungkin karena Marzuki bisa memberikan elaborasi di empat aspek ini terhadap pemerintahan Prabowo. Baik Prabowo-nya sendiri maupun mungkin lini pemerintahan yang akan dibangun. Silahkan. Jadi yang jelas, kalau kita bicara strength dan weakness, itu kan dari internal. Internal pemerintahan yang akan datang. Kalau bicara opportunity dan ancam, itu kan dari sisi eksternal pemerintah. Bisa saja masalah luar negeri, asing dan sebagainya. Nah, yang jelas kita lihat dulu masalah internalnya dulu. Nah, kalau masalah internal, saya jelaskan tadi bagaimana komitmennya. Bagaimana karakter kemimpinan Pak Prabowo. Itu menurut saya merupakan satu kekuatan yang bisa membawa negaranya menjadi lebih baik. Strengthnya di situ. Beliau sangat berpengalaman di dalam memimpin. Pemimpinan di tentara, sistem kemandu, dan kepemimpinan di partai politik. Tidak mudah memimpin partai politik dalam waktu yang cukup panjang. Beliau didikan cukup panjang, kan, oleh tahun 2000. Pertama kali pasangan dengan Bumega, kan, sudah mendirikan partai politik. Pada tahun 2003-2009. 2009, ya? 2004, beliau pertama kali ikut, kan. Oke. Nah, itu beliau ikut di sana. Tidak tahu lah ikut, 2009, ya. 2009? Yang bersama Ibu Bumega. Bumega, ya, didikan partai di sana. Artinya sudah lebih dari 10 tahun, sudah 15 tahun. Hampir, satu dasar warta. Beliau memimpin partai, dan partai itu selalu menjadi tiga besar. Selalu menjadi, apa, ranking di atas. Artinya tidak gampang memimpin partai kalau tidak punya keahlian khusus. Artinya beliau punya kemampuan itu. Itu strength dari kepemerintah yang akan datang. Nah, berikutnya, tentu tergantung kepada pilihan. Pilihan-pilihan bagaimana beliau membangun kabinet. Agar kabinet ini betul-betul kabinet yang solid, ya. Solid mendukung beliau untuk mendapatkan, untuk menyelesaikan tanggung jawab dia sebagai presiden. Agar ini tidak menjadi kelemahan. Kalau salah memilih pembantu, ini menjadi weakness. Kalau beliau mampu memilih pembantunya, Nah, itu menjadi strength bagi kabinet yang akan datang. Nah, yang ketiga. Bagaimana beliau membangun soliditas dukungan DPR. Tambah dukungan DPR, agak berat. Karena sistem kita ini antara parlementer dan presidensial. Kita tahu, walaupun presidensial kita, tapi peran DPR juga cukup kuat. Tanpa persetujuan DPR, maka program-program kita bisa dihambat. Jadi bagaimana suara mayoritas? Mayoritas terbataslah. Tidak mayoritas mutlak, ya. Bagaimana yang sering dibentuk oleh kabinet-kabinet sebelumnya, sampai 70 persen pemerintahan itu menguasai DPR, maka itu tidak sehat juga bagi pemerintahan. Kalau saya berpikir, cukup di batas 55-60 persen itu cukup untuk bawa pemerintahan itu jadi efektif. Kalau kita lihat konsolasi sekarang, pendukung Prabowo itu masih kurang dari 50 persen. Jadi harus ambil satu partai. Paling tidak ada tambahan satu partai untuk menambah komposisi kekuatan di DPR. Sehingga semua programnya bisa didukung oleh kekuatan di parlement. Antara PKB, NASDEM, PDIP, dan PKS, karena bagi saya semua partai sama. Tidak ada masalah. Mau PKS, mau PKB, mau NASDEM. Yang penting partai itu paham dengan apa yang dicita-citakan oleh Pak Prabowo. Itu saja. Bagi saya, yang penting partai itu sejalan. mendukung apa yang menjadi agenda Pak Prabowo selama 10 tahun ke depan. Atau 5 tahun ke depan lah. Itu yang paling penting. Jadi artinya strength atau weakness-nya itu tergantung pilihan di dalam kepemimpinan, anggota kebedaan yang akan datang. Tergantung kepiawawan Pak Prabowo memilih. Ya, pembantunya. Kalau salah pilih, ya ini weakness. Oke. Nah, itu yang paling... Tapi pertanyaannya begini, apakah Prabowo akan independen dalam memilih pembantunya? Apakah nanti dia tidak terjebak pada misalnya balas jasa dan lain sebagainya? Ya, namanya partai politik saling mendukung, pasti ada tukar tambah di sana. Nah, tetapi tentu tidak menerima calon itu si A itu akan diterima jadi calon menteri. Dan pasti beberapa calon yang diajukan kan. Beberapa yang waktu yang lalu juga seperti pemerintahan Pak SBI dan sebagainya, pasti beberapa calon yang diajukan. Nanti beberapa calon itu kalau ada yang menusarat, kan masuk. Tapi kalau dari calon itu yang tidak menusarat, ya kembalikan. Minta lagi yang baru. Oke. Saya kira itu wajar kalau ada akomodasi kepada partai-partai pendukung, tetapi diharapkan yang dari partai pendukung itu adalah orang yang memang tepat untuk menduduki jabatan sebagai pembantu presiden. Artinya yakin beliau masih bisa mengendalikan itu. Oke. Nah, yang jadi masalah memang bagaimana mengatur fiskal. Ini masalah internasional, ini fiskalnya yang berat. Kenapa? Ini apa ini? Bagian apa? Bagian trade? Ini weakness loh. Karena ini kan di bagian pemerintahan. Oke. Kondisi yang dihadap pemerintahan kan weaknessnya itu sekarang kan fiskalnya itu udah sempit. Oke. Nah, programnya banyak. Nah, untuk contoh saja. Masalah pendidikan. Masalah pendidikan itu mayoritas dana itu dialokasikan ke daerah. Di samping itu banyak juga dana itu dialokasikan kepada lembaga-lembaga pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah. Dinas-dinas itu punya perguruan tinggi sendiri-sendiri. Dan ini menyerap kosnya yang sangat luar biasa. Nah, Pak Prabowo kita harapkan mampu untuk menata ulang. Menata ulang pengalokasian dana pendidikan dan bila perlu membuat kebijakan untuk menghentikan dinas-dinas ya, dinas-dinas pemerintahan yang membentuk sekolah-sekolah kedinasan. Itu yang harus dikurangi. Kenapa? Sekolah kedinasan itu harusnya dibatasi. Seperti akpol, akmil. Itu wajib. Gak ada pendidikan umum yang bisa melaksanakan. Tetapi kalau misalnya untuk perhubungan, untuk keuangan, untuk pertanian, untuk semuanya ada sekolahnya di luar. Oke. Pelayaran. Pelayaran. Kenapa harus dinas-dinas membentuk sekolah? Dan anggaran pendidikan yang dikeluarkan oleh dinas ini berlipat-lipat dari dana pendidikan untuk perguruan tinggi negeri. Misalnya per mahasiswa di PTN itu misalnya 20 juta per tahun, kalau di dinas bisa 60 juta sampai 100 juta per tahun. Oke. Nah, itu gak sehat. Maka itu yang banyak terserap kepada dinas-dinas yang sebetulnya itu harusnya ditata ulang. Dinas boleh melakukan pelatihan, ada nambah pelatihan pendidikan itu kan, tetapi hanya untuk meningkatkan kompetensi, meningkatkan keahlian, dengan diberikan sertifikasi keahlian, bukan diberikan gelar di sana. Jadi dinas itu belum memberikan gelar. Cukup lembaga-lembaga pendidikan resmi yang ada, yang di bawah naungan kementerian pendidikan, kementerian agama ya, sekarang masih terbelah dua, ini saja yang berhak untuk memberikan gelar. Jadi tidak usahlah dinas-dinas yang punya sekolah-sekolah untuk memberikan gelar-gelar akademik, yang seharusnya itu bukan bagian daripada dia. Jadi dinas fokus saja dengan pekerjaannya. Kalau untuk meningkatkan kompetensi, silahkan. Itu biasa. Saya dulu kementerian keuangan, diberikan kompetensi tentang pengawasan keuangan negara, tentang amatistik keuangan negara, itu yang tidak dipunyai oleh lembaga-lembaga pendidikan yang umum. Nah itu yang harusnya dilaksanakan oleh dinas-dinas kementerian. Nah itu harus ditata ulang. Nah banyak hal-hal lain yang sebetulnya bisa dilakukan penataan kembali untuk mengalokasikan anggarnya sehingga dana itu menjadi lebih efektif. Efektif, artinya mencapai sasar dan efisien. Berdaya guna, jangan berlebihan. Jangan sampai dana yang harusnya cukup dengan 10, karena salah di dalam mengalokasikan, tidak tepat dalam mengalokasikan, harus dikeluarkan 30. Ini sebenarnya bisa dihemat banyak. Apalagi alokasi dana-dana pendidikan yang ke daerah yang kita tahu tidak ada yang lepas dari kasus-kasus korupsi. Nah ini bagaimana mengatasi masalah ini, sehingga dana pendidikan itu betul-betul digunakan untuk kepentingan pendidikan, bukan untuk kepentingan di luar pendidikan. Ini hanya satu sisi bicara pendidikan, apalagi bicara yang lain-lain. Nah kalau ini bisa ditata ulang, maka sesuatu yang tadinya dianggap kelemahan dari sisi fiskal pada saat ini, pemerintahan, maka itu bisa akan sedikit mengurangi beban pemerintah untuk menjalankan program-program Pak Prabowo yang memerlukan dana yang cukup besar. Di samping, yang usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan melalui berbagai cara, seperti yang dilakukan, pengelolaan bahan mentah menjadi bahan jadi, jadi ekspornya bahan jadi, tidak lagi ekspor bahan mentah, dan sebagainya, itu tetap dilakukan. Artinya dari sisi kos kita efisienkan, dari segi pendapatan kita tingkatkan. Nah kalau ini bisa dilakukan, saya kira apapun yang diprogramkan oleh Pak Prabowo itu bisa dijalankan. Ini garis besarnya. Nah, lalu memang tidak gampang karena ancaman. Ancaman ini, ya ancaman dari luar, ancaman dari dalam, ancaman dari dalam ini kita tahu masih banyak ke kelompok-kelompok yang anti-toleransi, anti-Pancasila, dan sebagainya. Yang ini susah untuk kita menjadi kuat, untuk artinya memperkuat NKRI kita. Ini masih banyak kejadian. Nah, bagaimana yang sekarang BPIP bekerja untuk mensosiasikan Pancasila itu betul-betul dikerjakan secara baik dan secara efektif. Bukan seperti sekarang ya, mohon maaf, saya kenal, ya itu tidak ada program yang jelas dari BPIP sendiri. Lebih banyak daripada acara-acara seremonial. Nah, itu kalau itu ditata, betul-betul, sehingga anak-anak kita, pendidikan kita, itu betul-betul akan menghasilkan anak-anak yang, yang artinya paham tentang NKRI, paham tentang kebangsaan, paham tentang negara kesatuan, paham tentang perbedaan dan sebagainya. Nah, ini yang harus terus, ini yang paling berat. Ini yang paling berat. Kenapa? Ini banyak infiltrasi dari luar. Banyak pengaruh-pengaruh luar, apalagi anak-anak kita banyak yang sekolah di luar, yang dapat pemahaman-pemahaman, yang sebetulnya itu tidak baik untuk NKRI. Yang kebekonnya. Tidak gampang juga berhadapan dengan negara-negara kuat, seperti Cina, Amerika, dan sebagainya. Nah, ini kita harus mampu bermain, saya kira Pak Prabowo sangat lihai ya, sangat piyawai, kalau bilang sekarang, bukan lihai, piyawai, dalam menghadapi persoalan-persoalan, ancaman-ancaman dari asing. Ini yang harus diselesaikan. Artinya dihadapi, dihadapi dengan cara baik, supaya kita tidak jadi musuh bersama. Kalau bisa, kita menjadi kawan bersama. Cina berteman, Amerika berteman, artinya dengan dua, kekuatannya kita punya peluang ke Cina, kita punya peluang ke Amerika. Ini sesuatu yang baik untuk NKRI. Jadi, karena Marzuki ya, ada tiga hal yang dimention oleh Prabowo ketika dia hadir di pertemuan forum, di Qatar atau di mana ya? Yang Katar ya. Di Qatar dan di interview, tiga hal, memberantas korupsi, kemudian menghilangkan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan. Bukan meningkatkan, dibilang, mesejahterakan rakyat. Jadi, menghapuskan kemiskinan, mesejahterakan rakyat. Saya tidak tahu sejauh mana bayangan dia. Karena kan, pasti yang namanya memberantas korupsi, sekarang skor kita tiga empat. Itu skor yang rendah. Skor hasil dari SBE, sepuluh tahun yang lalu ternyata sekarang balik lagi tiga empat. Setelah sebelumnya berhasil jadi empat puluh. Dan itu masih terkategori korup. Kemudian, soal kemiskinan, banyak angkanya lah. Ada tergantung versinya kan. Ada versi Bank Dunia, ada versi BPS, dan lain sebagainya. Kemudian, kesejahteraan. Ini lebih relatif lagi. Tapi saya membayangkan adalah kesejahteraan itu adalah orang Indonesia tidak takut. Besok, bisa makan atau tidak. Baik diri maupun keluarganya. Kan itu peran negara yang paling ultimate itu adalah memastikan setiap perut orang Indonesia makan dan tidak ada kekhawatiran terhadap masa depannya. Saya tidak tahu sejauh mana kalau kita pakai skala meter korupsi misalnya. Kalau 0 itu berhasil betul, kalau 0 itu gagal betul, 100 itu berhasil betul, Kandang Merzuki mau kasih angka berapa sebagai sebuah harapan atau prediksi. Jadi gini, pemberantasan korupsi kan tidak serta-merta dalam satu momen yang diselesaikan. ini kan perlu tahapan. Tahapan ini kan perlu waktu dan perlu proses. Jadi yang penting pembatasan korupsi kan harus sistematis. Tidak seperti sekarang sintomatis tangkap sana, tangkap sini kan. Tidak jelas ukurannya. Ya boleh si KPK melaksudkan tangkap tangan dan sebagainya itu. Tapi itu kan hanya sok terapi. Tetapi bagaimana langkah-langkah itu lebih sistematis. Bisa sistematis artinya dengan program yang jelas. Nah program jelas. Berapa kali Pak Provo menyampaikan. Ya misalnya dari penghasilan. Penghasilan seorang mahkamah agung, hakim agung seperti sekarang. Harusnya beliau itu tidak usah mikirkan apapun berpikir bagaimana negakan hukum, bagaimana negakan keadilan itu berdasarkan palu yang mereka pegang. Artinya apa? Mereka harus diberikan penghasilan yang cukup. Artinya cukup itu seperti sekarang tidak cukup. Artinya apa? Pak Provo kan menyampaikan. yang sebetulnya harus diberikan lebih. Itu salah satu. Bagaimana secara bertahap dia berikan penghargaan tetapi kalau masih terjadi harus sanksi yang kuat. Sanksi yang keras. Kalau sudah diberikan hal yang lebih, sudah disejahterakan aparat-aparat negara, apabila masih melakukan juga, saya harus menyampaikan bahwa kepada orang-orang ini patut diberikan hukuman atau sanksi yang keras. Itu ya. Artinya dia berjanji untuk memberikan kesejahteraan lebih dahulu kepada para pelayan. tapi saya membayangkan ya dengan ruang fiskal yang terbatas. Saya nggak khawatir tentang pemberian apa penghasilan yang lebih bagi pejabat negara kalau kita mampu mengatasi korupsi. Korupsi kita itu udah luar biasa banyaknya. Kalau dana korupsi bisa kita hilangkan atau kurangi itu berlebih-lebihan kita bayar untuk apa meningkatkan gaji daripada pejabat negara. Berlebih-lebihan. Ya tapi maksudnya gini kan itu kan belum sukses ya. Artinya kita dihadapkan pada problem hari ini korupsinya masih banyak belum diberantas tapi kesejahteraannya harus diberikan kan begitu. Ya artinya gini begitu dijalankan ini sudah stop harusnya. Begitu dijalankan ini harus stop udah. Artinya ada sumber penghasil ada sumber dana yang tadinya uang dikorupsi jadi tidak dikorupsi karena orang sudah diberikan lebih. Nah itu kan itu cara berpikirnya kan. Artinya kalau untuk ini harusnya dia secara otomatis Kalau hakim itu sumber korupsinya bukan dari dana negara. Nah sebentur. Ya tetapi pihak ketiga kan dari bawah juga ujungnya kan para koruptor juga yang bayar mereka. Nah artinya apa kepada pejabat-pejabat daerah peti gubernur bagaimana nanti diatur di tata sistem pemilu yang lebih baik pemilu kadang yang lebih baik tidak high cost bagaimana mereka juga diberikan penghasilannya cukup. Nah kalau itu bisa dilakukan mereka tidak akan korupsi. Artinya kalaupun korupsi maka itu harus berikan sanksi yang keras bila perlu. Presiden harus berani mengeluarkan perpuhukuman mati bila perlu untuk yang melakukan korupsi setelah diberikan ya kesejahteraan yang lebih dari cukup. Harusnya berani mengeluarkan perpuhukuman mati bila perlu. Bicara human rights nantilah. Bagi yang sudah diberikan kesejahteraan gajinya penghasilan sudah ditingkatkan high cost nya juga bisa ditekan artinya dia tidak lagi mengeluarkan uang yang banyak untuk menduduki jabatan itu maka apabila yang bersangkutan masih tetap melakukan korupsi sanksinya harus keras. nah bila perlu presiden keluarkan peraturan permintaan mengundang-undang keluarkan perpuh ya itu itu langkah langkah positif pasti akan diapresiasi oleh rakyat Indonesia kenapa? kita bosen dengar orang korupsi ini bukan lagi bosen hampir setiap hari negara ini dirampok nah kalau perampokan ini bisa dikurangi saya yakin masyarakat bisa disejahterakan saya ingat loh saya ingat waktu tahun berapa saya masih kerja di Departemen Keuangan dulu nama dari Kementerian Keuangan Departemen Keuangan itu seorang pejabat itu bilang ke saya padukinya kalau andai kata negara-negara ini belanjakan 70% saja dengan baik kita ini sudah sejahtera artinya berapa banyak uang yang dimakan nah itu artinya apa kalau ini mampu diatasi saya kira fiskal kita akan lebih baik ya kondisinya apalagi Pak Prabowo mampu menambah income dari berbagai program yang beliau canangkan opportunity dan threat yang ya jadi peluang itu ada karena kita pasar besar potensi sumber daya kita besar market besar yang luar negeri juga perlu Indonesia dan sebab itu kan opportunity bagi Indonesia kenapa kalau dibanding Singapura Indonesia jauh lebih daripada Singapura sepanjang kita mampu artinya berhubungan langsung dengan negara-negara yang di luar tidak harus melalui Malaysia tidak melalui Singapura perdagangan kita direct tidak harus melalui Singapura yang selama ini cenderung itu program apapun sering tidak berjalan kita tahu bagaimana dulu batam akan jadikan pusat pertumbuhan untuk ekspor impor sebagainya tetapi kemudian layu kenapa karena kita tidak tahu ya begitu mau nyaingin Singapura lalu begitu dijalankan begitu dia selesai sama yang waktu jaman Pak SBY Kuala Tanjung di Sumatera Utara itu dulu rencana juga untuk menyaingi pelabuhan yang di Singapura dan Malaysia kemudian dibangunnya tidak sesuai dengan yang besar di sana itu menjadi tidak bermanfaat coba kalau itu dibangun sesuai dengan rencana untuk menyaingi Malaysia dan Singapura perdagangan akan tumbuh dan akan meningkatkan pendapatan kita itu akan menjadi hal yang luar biasa jadi kos ekspor impor kita tidak menjadi mahal karena harus lewat Singapura itu itu yang harusnya komitmen kita jalankan jangan sampai seperti yang lalu kita sudah rencanakan kemudian layu sebelum berkembang itu yang sebenarnya bisa kita manfaatkan dan itu opportunity bagi pemerintahan kita ini kalau itu komitmen untuk terus membangun independensi kita kita tegakkan tidak tergantung dengan negara-negara lain maka kita akan bisa lebih baik daripada yang sekarang ini red ancamannya ya ancaman tadi saya sampaikan ancaman itu dari Amerika juga bisa baik kalau kita mengatasi mereka dan sebagainya itu ancaman bagaimana kita bermain di antara dua itu kita menjadi sahabat China kita menjadi sahabat Amerika dua negara itu penting bagi Indonesia karena apa karena kita perlu kita masih perlu untuk menyalurkan produk-produk kita ke China ke Amerika yang juga bukan pasar yang cukup besar bagi Indonesia saya membayangkan time frame waktu yang diberikan itu kan lima tahun sementara yang diurusnya adalah negara yang begitu besar bukan sekelas Singapur yang hanya sebesar Jakarta lebih sedikit penduduknya dan Prabowo walaupun sudah punya pengalaman dan lain sebagainya tapi ada isu kesehatan ada isu mengenai birokrasi yang dari dulu tidak pernah bisa jalan seiring dengan siapapun yang memerintah pokoknya yang memerintah maunya birokrasi bisnis as usual sehingga menjadi tidak gampang apalagi dia nanti menghadapi partai-partai yang katakanlah gak mau tahu yang paling penting duit-duit dan lain sebagainya itu gimana ya membayangkan Anda ya membangun negara itu tidak dalam waktu singkat yang penting progresnya ke depan dan itu harus dilanjutkan makanya suksesi kepemimpinan itu tidak harus menyetop program yang sedang berjalan saya ingin menyampaikan kepada siapapun yang akan jadi presiden di masa yang akan datang apa yang baik itu lanjutkan apa yang tidak baik kurang sempurna itu disempurnakan tidak baik diperbaiki itulah suksesi kepemimpinan jangan program-program yang bagus karena bukannya program saya itu dihentikan ganti program baru yang kadang-kadang belum tentu juga sesuai dengan apa yang telah direncanakan kadang-kadang itu namanya saya berubah tapi karena namanya berubah akhirnya caranya pun berbeda akhirnya dia tidak mencapai tujuan nah itu itu yang paling penting bahwa pembangunan itu harus berkelanjutan tidak ada istilahnya perubahan revolusi tidak ada harus artinya secara bertahap reformasi artinya yang baik teruskan yang tidak baik diperbaiki yang kurang sempurna sempurna itulah kenisjayaan membangun satu negara nah tetapi kita harus lihat juga memang janji pak Prabowo cukup banyak dengan hambatan yang mungkin banyak nah ini perlu kerja keras pasti kalau kesehatan saya yakin beliau sehat karena hasil tes kesehatan beliau segar bugar dan itu beberapa saksi mata menyatakan bahwa pak Prabowo selalu setiap malam hampir setiap hari beliau berenang itu artinya secara fisik beliau kuat hanya mungkin kemarin hambatan itu hanya masalah kaki kemarin kakinya sudah dioperasi saya yakin sakit di kaki itu bisa mempengaruhi seluruh aspek seluruh variable yang ada di kita kalau kakinya sehat saya kira itu akan membuat badannya menjadi sehat saya kira dengan operasi kemarin beliau akan mampu menjalankan dengan baik lima tahun yang akan datang saya yakin mungkin sepuluh tahun pun beliau masih mampu karena beliau mantan tentara pasti tahu cara menjaga kesehatan itu ada hambatan karena kecelakaan karena itu sudah direhab beberapa waktu yang lalu kita dengar beliau di rumah sakit dan yang seperti yang sampaikan tadi beberapa hambatan lainnya ya ini yang harus beliau diselesaikan harus berubah sama dengan partai-partai politik bahwa negara ini harus kita perbaiki kita harus punya komitmen bangsaan jangan lagi kita mikir tentang partai kita saja tapi kita harus mikir tentang masa depan bangsa ini ajaklah bicara partai-partai itu ajak berkomitmen korupsi supaya dihindarkan korupsi partai politik nah bagaimana Pak Prabowo nanti buat aturan bahwa partai politiknya harus dibiayai oleh negara nah itu satu langkah mancu kalau partai politik nanti dibiayai negara sehingga partai politik tidak cawe-cawe lagi untuk mencari dana dengan berbagai alasan berbagai alasan itu tentu ada unsur pribadi di sana jadi lebih banyak memperkaya dirinya daripada untuk kepentingan partai-partainya kadang-kadang itu juga terjadi nah kalau dibangun komitmen bersama bahwa partai politik itu akan dibiayai negara kita stop dengan kejadian-kejadian kemarin partai maksim bahkan tindakan-tindakan korupsi dan sebagainya maka saya yakin semuanya pasti akan berkorumen saya yakin nah kalau semua partai sudah bersatu maka negeri ini akan baik ya memang harapan gitu ya ya harapannya Pak Prabowo kumpulkan partai-partai ayo kita sama-sama membangun bangsa ini kita stop korupsi tidak ada lagi korupsi partai politik nanti kita buat aturan supaya partai didanai oleh negara wah itu cakep mudah-mudahan lah ya walaupun saya menganggap bahwa demo tidak gampang pastinya kan apalagi yang mau di share dalam kondisi seperti ini karena kalau saya bertemu dengan orang yang pesimistis termasuk diri saya sendiri saya mengatakan ah gak mungkin nanti kita besok kita akan bertemu lagi dan kita ngomong seperti ini lagi tapi kan hidup kan tidak boleh berhenti kan harus moving forward makanya saya tidak mau bicara lagi soal pemilu kemarin tapi bicara bagaimana prospek pemberian Prabowo ya kalau saya optimis ya optimis karena perjuangan Pak Prabowo untuk jadi presiden itu gak gampang dan banyak beliau sudah sampaikan janji-janji kepada masyarakat sehingga rakyat memilihnya dan yang jelas beliau sudah selesai dengan dirinya itu yang pertama yang kedua anaknya sendiri cuma satu dan itu juga sangat mandiri jadi tidak akan cawe-cawe ikut ngurus-ngurus si proyek saya yakin itu saya yakin dulu anak-anak yang online juga begitu saya sibuk katanya di Solo itu anaknya banyak kalau ini anaknya satu harta Pak Prabowo aja gak cukup kurang-kurangnya untuk putra beliau ngapain lagi adanya udah cukup lah saya yakin beliau komit dengan apa yang beliau sampaikan beliau sudah selesai dengan dirinya sendiri memang paling memang masalah kadang-kadang orang-orang dekat bagaimana beliau ngatasi orang-orang dekat untuk menjaga nama beliau menjaga nama beliau kalau saya paham betul ya menjaga nama beliau ini gak gampang kalau banyak orang apalagi sekarang begitu Pak Prabowo kan seperti semut mendekat semua dan saya justru berbeda sejak beliau menang saya gak muncul-muncul itu beda kan saya berjuang untuk beliau sejak 2014 2019 saya fokus Jawa Timur dan Jawa Tengah ya tapi karena saksi gak ada kita hilang suaranya banyak tapi 2020 saya kampanye di bagai tempat termasuk Jawa Barat Banten dan Sumatera Selatan Jambi Mengkulu Bubble saya berjalan ke berapa daerah itu dan kebetulan sekali Pak Prabowo hadir yaitu di Palembang di Pondok Pesantren kita itu luar biasa masyarakat yang hadir artinya dari kapasitas yang kita siapkan itu waduh luar biasa mungkin dua kali lipat sehingga tidak bisa jalan sama sekali nah itu satu hal yang baik artinya dukungan kepada beliau luar biasa nah bagaimana dia menjaga dukungan ini sehingga beliau apa tetap komit dengan janji-janjinya itu harapan dan saya yakin harapan itu bisa dia penuhi iya jadi saya diingatkan oleh sopan enggak sekalian untuk banyak mendengarkan wawan bicara ketika menjadi host jadi makanya saya memberikan kesempatan kepada Pak Marzuki untuk menyampaikan atau saya bilang Kanda Marzuki untuk menyampaikan perspektifnya karena di dalam politik ini kan tidak ada yang benar tidak ada yang salah yang benar dan salah itu adalah kalau Anda tidak mau bicara dan tidak mau mendengar silakan closing statement Kanda Marzuki ya sahabat-sahabat yang saya cintai saya banggakan Pak Prabowo kita doakan nanti pada tanggal 20 Oktober akan dilantik beliau kita doakan mampu membentuk kabinet yang kalau bilang zakon kabinet mungkin tidak pas tetapi kabinet yang betul-betul efektif untuk menjalankan pemerintahan efektif itu bisa banyak kalau orang bilang high cost tidak apa-apa hasil efisiensinya lebih besar jadi kalau kita untuk mendapatkan hasil yang besar tentu kita perlu modal besar jangan kita takut mengeluarkan modal besar karena pemerintahan ini misalnya harus membentuk menteri yang banyak mengeluarkan biaya yang banyak tetapi dengan menteri yang banyak kalau hasilnya lebih baik lebih besar maka itu bukan bukan persoalan jadi modal besar kita harapkan dapatkan hasil yang besar kita percayakan saja kepada beliau dan kita tunggu bagaimana hasilnya nanti dalam tahun pertama kedua ketiga kita pantau bersama apakah beliau mampu mewujudkan janji-janjinya kalau bagi kami yang cukup lama mendukung beliau kita yakin beliau mampu mewujudkan itu tapi kepada masyarakat luas saya mengharapkan kita tidak perlu untuk mencurigai terlebih dahulu atau kita pesimis kita harus optimis bersama kita punya mimpi bersama mimpi Indonesia yang lebih baik lebih sejahtera lebih pintar jelas ya kalau sekolahan kita itu nanti lebih diberikan sempatan kepada anak-anak kita untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi pasti anak-anak kita akan lebih pintar lebih sehat karena pelayanan kesehatan juga baik dengan gizi yang lebih baik maka Indonesia akan menjadi lebih baik dan insya Allah tahun 2045 insya Allah itu akan tercapai terima kasih iya selalu ada dua sisi ya sisi pesimis sisi optimis sisi yang pro sisi yang kontra tapi kebenaran itu kan akan tampak pada realitasnya bukan pada perdebatannya nanti kita saksikan bagaimana realitasnya Prabowo memimpin bangsa ini mulai 20 Oktober 2024 hingga 2029 ke depan apakah Indonesia akan lebih baik atau lebih nyusep wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati